Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku selamat pagi sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada salam sayur Indonesia ini guys kembali bersama channelnya tukang sayur guys dalam kita berjualan haru keliling ini ada sesuatu hal yang menarik buat saya dengan berdasarkan pengalaman saya agar jualan kita itu tidak boncos teman-teman tidak boncos ataupun dalam jualan sayur keliling itu kita tidak rugi teman-teman hal apa yang perlu kita perhatikan teman-teman dalam perjualan sayur keliling itu agar tidak banyak seperti ini teman-teman contohnya dalam kita berdagang agar kita terhindar dari kerugian kerugian ataupun boncos ataupun sisa yang banyak teman-teman kita harus bisa pandai-pandai mau apa mau menakar ataupun melihat situasi teman-teman situasi hari teman-teman bahwa kita harus pandai-pandai membaca situasi hari karena di suatu situasi hari itu di setiap daerah ataupun di setiap desa itu berbeda-beda teman-teman contohnya seperti ini teman-teman apabila kalau kita pada umumnya pada umumnya itu kalau pada saat tanggal muda teman-teman kan mayoritas orang itu pada gajian teman-teman mungkin yang pakai negeri ataupun yang pabrik ataupun yang bekerja bulanan itu hampir rata-rata kalau tanggal muda mereka akan gajian teman-teman dan disitu bisa dipastikan dagangan kita itu bisa laris teman-teman dan beda dengan hal-halnya pada saat tanggal tua teman-teman atau tanggal sekiranya tanggal 20 tanggal 20 sampai tanggal 30 gitu ya teman-teman ya itu agak menurun dalam kita berdagang teman-teman pada saat tanggal muda biasanya mereka belanjanya itu akan lebih banyak sendarung ke seperti ikan-ikan ya teman-teman ya seperti ikan-ikan seperti ini itu akan lebih laku lebih laris tapi beda dengan pada saat tanggal tua tanggal tua itu mereka akan sedikit menghindari lauk-pauk seperti ini ya teman-teman karena mereka akan lebih berhemat atau ngirit itu teman-teman itu berdasarkan pengalaman saya sendiri seperti itu teman-teman dengan juga kita harus bisa membaca situasi harga teman-teman nah seperti ini contohnya pada saat harga cabai mahal kita juga harus bisa membaca seberapa banyak langganan kita ataupun seberapa banyak pangkalan yang akan kita datangi pada saat mahal seperti ini tentunya akan kita kurangi membawanya teman-teman beda halnya dengan saat harga cabai murah ya walaupun murah itu seandainya sisa ada yang busuk pada saat kita memilahnya kita buang itu enggak terasa ruginya teman-teman tapi beda pada saat harga cabai mahal itu pada saat kita pilah kita buang itu akan terasa banget ruginya gitu ya karena pada saat harga harga cabai bisa 100.000 ya itu akan terasa banget ruginya tapi berbeda dengan pada saat harga cabai 20-30 itu enggak enggak terasa mas untuk kerugian dalam seandainya sisa berjualan itu sisa gitu enggak enggak terasa teman-teman meskipun meskipun seandainya kita bawa ya buah-buahan seperti ini kalaupun tidak habis satu hari ini akan bisa bertahan 2-3 hari ya teman-teman ya seperti buah-buahan seperti ini ya itu akan bertahan akan tetapi lebih baik lebih bagus itu apabila kita bisa membaca situasi teman-teman situasi mungkin di satu daerah atau di satu kampung itu ada yang hajatan nah berapa orang berapa orang atau berapa lokasi yang sedang melah mengadakan hajatan ataupun mengadakan ada acara rame atau pelanggan teman-teman kita berapa lokasi yang lagi punya hajat atau lagi rewang ya kalau orang Jawa sini kan lebih terkenal dengan rewang ya rewang mantu rewang hajatan itu teman-teman pasti kalau di daerah Jawa ini kalau sudah berewang hajatan mereka tidak akan belanja ataupun belanjanya pun akan sedikit ya tidak tidak seperti hari-hari biasanya teman-teman itu yang menurut saya sepele tapi sangat berdampak berdampak besar ya pada usaha dagang kita seperti ini teman-teman dan kali ini kali ini itu tanggal tanggal berapa ya 29 teman-teman tanggal 29 bulan Juli 2022 teman-teman dan ini memang tanggal termasuk tanggal tua teman-teman tanggal tua jadi ya seperti inilah situasi seperti inilah jadi saya berpikir ingin sharing dengan teman-teman semua ya karena pentingnya kita membaca situasi lokasi ya situasi lokasi dagang kita agar kita tidak boncos atau rugi itu ya teman-teman ya oke sekian dulu teman-teman untuk sharing kita kali ini jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like komen serta subscribe ya teman-temannya serta kritik sarannya selamat pagi selamat beraktifitas salam yang sehat selalu buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh